Shalom Sabar Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini Kebenaran dalam Alkitab adalah petunjuk hidup yang selaras dengan kehendak Allah Mencerminkan karakter Allah yang setia dan tak berubah Kebenaran juga terwujud melalui hukum dan perintah Allah Yang memberikan panduan bagi umatnya untuk hidup benar Dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup Menunjukkan bahwa melalui dia, manusia dapat menemukan kebenaran sejati Selain itu, kebenaran tidak hanya merupakan pengetahuan Tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Mari kita simak diskusi berikut ini Salam Yohansa Group, selamat malam Yohansa Selamat malam Dari Islam atau dari Kristen Bang? Islam Silahkan Bro Jadi gini Bang Saya itu belakangannya sering menyaksikan ya perdebatan-perdebatannya media ini ya Di media, di TikTok lah khususnya, di tech-tech ini Nah, jadi menurut pemahaman saya ini begini loh Bang Jadi apa yang kita konsumsi dan apa yang kita asumsi itu sebetulnya berbeda Jadi jangan, gimana ya Tidak bisa dipaksakan untuk Satu antara lain mengasumsi hal yang sepemahaman itu loh Bang Silahkan diteruskan kalau belum selesai Jangan menggantung, kalau menggantung kita semua jadi bingung disini Silahkan diteruskan kalau belum selesai Iya kan, jadi kesannya itu terlihat seperti memaksakan baik itu dari Islam ke Kristen Dan sebaliknya dari Kristen ke Islam Jadi kalau terus istilahnya terus menerus membahas seperti itu Sepertinya tidak bakal ada titik ketemunya yang ada Istilahnya saling menjelekan dengan data-data yang dimiliki Emang kejadiannya seperti itu kebanyakan sekarang kan Makanya kalau saya lebih senang itu Istilahnya kita sama-sama flashback ke belakang ya Berdasarkan sejarah yang bisa diterima baik oleh logika Dan istilahnya tidak menjatuhkan satu sama lain itu loh Bang Ada pun ada kebedaan, udah kita sepakati berbeda Karena keyakinan kita itu emang berbeda Ada pun kesamaan, nah kesamaan itu Kesamaan itu kalau pun diterima iya sama Kalau pun tidak, kita diskusikan agar menjadi ilmu Agar menjadi istilahnya, agar menjadi penerang gitu loh Bang Biar tidak terus menerus selalu diperdebatkan gitu Pada intinya itu antara beda dan sama gitu aja sih Kalau menurut saya Oke, thank you for nothing Because I think your opinion is not justified by something that we are clearly understand about Ya anything dah Kamu ngomong apa juga gak ngerti saya Gak ada justifikasi yang menjadikan itu data atau argumentasi yang konkret ya Yang bisa kita terima semuanya Maka tadi saya coba untuk highlight ketika kamu bilang Kebenaran itu jangan dipaksakan Oke, betul memang Yohanes 8 yang 32 Kebenaran dalam kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus Yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalanan kebenaran dan hidup Dia sudah katakan sebelumnya dalam Yohanes 8 yang 32 Veritas libera bit vos Kebenaran itu akan memerdekadkan kamu Tidak tertulis disitu kebenaran itu akan memaksa kamu No, veritas libera bit vos Ketika Tuhan Yesus juga diperhadapkan oleh Pontius Pilatus Pontius Pilatus itu bahkan di akhir pertanyaan dia katakan Apakah kebenaran itu quid liberatis Vos, apakah kebenaran itu? Yesus sudah menjawab sebelumnya Jauh sebelum itu ketika dia berbicara kepada para murid Kepada orang-orang Yahudi Veritas libera bit vos Kebenaran itu memerdekadkan kamu Anda punya prinsip di dalam Islam kebenaran memaksa Ya sudah itu prinsip kalian memang memaksa Memang ajaran kalian mau tidak mau itu memaksa Yes, I don't speak in any change of Apa yang disebut dengan apa itu bias Atau mungkin agak ambigu Enggak, memang terang-terangan betul kan Ketika saya sebut maksa misalkan I'm not We are Sorry, bukan I'm not Saya membawa teman-teman yang Kristen disini We are not the person Kita bukan orang yang Kemana-mana I log in you I log in you Islam Tuhan ini satu you Yesus bukan Tuhan No Kita bukan orang seperti itu Kemana-mana Anda perhatikan Baik rum Islam manapun Itu akan membahas tentang Alkitab Membahas tentang Yesus Mulai asumsi pribadi mereka tentang Yesus Sampai sekarang lagi rame Kasusnya Jangan menambah memperkeruh Ya Jadi bukan kami disini sebagai Sama seperti kalian Enggak Justru kami Victim Kenapa Ketika dalam kasus ini berbicara Anda melimitasi batasan Pembahasan kita pada TikTok Maka saya persilahkan Anda Untuk patroli keliling-keliling TikTok Yang sering dibahas Alkitab Yang sering dibahas Yesus Yang aneh Gak ada yang aneh Ketika yang ngomong itu orang Kristen Karena memang itu ranahnya dia Orang Kristen ngomongin Yesus Karena memang Tuhan Yesus Firman alam jadi manusia Orang Kristen ngomongin Alkitab Memang kitabnya Alkitab Tapi yang aneh Bukan orang Kristen Ya Soan Kami disini Untuk meluruskan penghujatan Sejakapan di Alkitab Pada penghujatan Islam Pede Ahmad Islam baru ada secara sejarah Di abad ke-7 Itu yang sesuai dengan narasi kamu Bahwa kamu lebih suka Untuk melihat flashback ke belakang Saran dari saya Ketika kamu bernarasi Pikirkan ulang bahasa yang kamu gunakan Jangan repetitif Yang unnecessary Karena ketika kamu ngomong Flashback itu sudah pasti Kelihat ke belakang Gak usah nambahin flashback ke belakang Ini saran yang gak penting Sebenarnya Tapi ini cukup penting Jadi ketika kamu menarasikan Flashback Ya otomatis Kalau kita mau ke flashback Tidak ada Islam Pada zaman Kristus Islam baru ada abad ke-7 Itu flashbacknya Sejarahnya Al-Quran baru ada Di tahun enam ratusan Dan baru disebarluaskan Berkembang secara bertahap Sampai Penyeragaman mushaf di Cairo Mesir Tahun 1900an Abad 19 Ditambah Dengan adanya Bagaimana Islam Ditopang dengan Keberadaan hadith Yang direwetkan oleh Para sahabat 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 Dan seterusnya Yang itu butuh Konfirmasi waktu Ratusan tahun Setelah baginda Wafat Bahkan Setelah itu pun Narasi-narasi Yang direwetkan itu Harus kemudian Dikroscek lagi Oleh contoh Al-Bukhari Puluhan tahun Setelahnya Jadi itu Fakta sejarah Kalau anda Menilah Apakah saya Dan teman-teman lain Menerima Secara logika Ya kami menerima Secara logika Karena memang itu Yang berbicara Sejarah Logika Berbicara logika Silogisme Yang dibangun oleh Manusia Output dan inputnya Itu saling berbeda Satu sama lain Itulah yang dimaksud Dengan perbedaan Yang kamu maksudkan Tapi persamaan Intinya berbicara Tentang faktual Yang tidak dapat Terbantahkan Contoh Saya kasih contoh Studi kasus Yesus Mau kamu putar balikan Sejarahnya bagaimanapun Yesus Kristus Adalah tokoh Yang benar-benar ada Yang ia pernah wafat Di kayu salib Kemudian dia mati Kemudian dia bangkit Pada hari ketiga Sehingga pada zaman Ditik ini Banyak orang Yang mengimaninya Sebagai Tokoh Yang membawa Dari kegelapan Menuju terang Begitu Kalau kamu Kalau kamu gak nerima Itu lah Jangan maksa Buktikan Kalau kamu gak maksa Coba kita lihat Bagaimana feedback Dari kamu Silahkan Give us some feedback Feedbacknya apa Kalau gak Iya kan Kalau untuk pemahaman saya Kan gini bang Jadi Mungkin ya Tidak Menutup-nutupi Juga Banyak dari Istilahnya Dari agama saya Yang Taruh lah Mereka menjadi Oknum Saya tidak 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 setuju Tidak membenarkan Mereka Jadi jangan Istilahnya Saya mengajak Berdiskusi Di sini itu Bukan untuk Istilahnya Emang fokus Berdiskusi Perihal Misalkan Apa yang saya tidak tahu Menjadi tahu Itu kan Diskusikan istilahnya Menghasilkan Produk yang seperti itu Bukan sekarang Belum juga Diskusi Sudah Disamaratakan Dengan Taruh lah Bisa dibilang Oknum ya Saya tidak mau Membawa Dalam Rana agamanya Walaupun mereka Mungkin Mengatasnamakan Tapi kan tetap Di dalam Agama saya sendiri Ada yang Benar dan ada yang Salah Ada yang baik Dan ada yang Enggak Jadi Kalau untuk Sebelum Saya Istilahnya Meranak ke Diskusi Sudah Disamaratakan Disamaratakan Disamakan Dengan Istilahnya Oknum Tersebut Yang mau Berklarifikasi Sebagaimanapun Pasti tetap Salah Kan di mata Makanya itu Disepakati dulu Kan dari Awal saya tadi Mau berbicara gini Kita bisa Berdiskusi Secara Sehat Tidak saling Menjatuhkan Terus Disepakati juga Keyakinan kita Itu berbeda Mungkin Abang ya Dengan Dengan Keyakinan Abang Apa yang Abang konsumsi Dan apa yang Abang asumsikan Kan jelas Berbeda dengan Apa yang saya konsumsi Dan saya Asumsikan Jadi Itu tidak Bisa saling Tidak bisa Untuk jadi alat Saling serang Ada pun Ada persamaan Itu Kalau pun Misalkan Ada Kemiripan Ada kemiripan Dari alur cerita Ataupun dari Istilahnya Dari Sejarah-sejarah Itu kita luruskan Bro Sorry ya Saya potong ya Karena ini penjelasannya Sama seperti Di awal Jadi saya sudah Mengangkap Maksudmu Kamu ingin berbicara Berdiskusi dengan saya Dan kamu ingin Supaya kasih Penjelas Kasih Apa Ibaratnya ya Bahasanya itu Ngebaik-baikin saya Supaya saya Tidak menjatuhkan Dan seterusnya Iya disini Gak pernah menjatuhkan Kalau kamu Gak menjatuhkan Duluan Jadi saya ulangin ya Standar operasional Prosedur Atau SOP Gile So keren Gak apa-apa Ini supaya kita hidup Supaya terbiasa Untuk teratur Dan tertip Juga kondusif Aturan itu Supaya kita bisa Mengikuti aturan tersebut Dan bisa tertip Tentu aturan saya Bukan aturan yang ditaktor Untuk menguntungkan Saya sendiri Gak pernah menguntungkan Saya pribadi Ini menguntungkan Pihak manapun Kita sebagai pembicara Maupun yang sedang mendengar Yang pertama Di room saya Adalah ketika kamu Ingin diskusi Diskusi seperti apa Tanya-jawab Silahkan Anda bertanya Saya menjawab Sebisa saya Begitu juga sebaliknya Ketika Anda bertanya Anda juga harus siap ditanya Karena yang namanya diskusi Itu dua arah Saling tanya-jawab Ketika disebut Saling tanya Artinya dua belah pihak Bukan hanya menjadi Penanya Tetapi juga harus Sebagai pihak Yang siap Untuk Ditanya balik Disebut juga dengan Memberikan jawaban Jadi Saling bergantian Jadi itu sangat wajar Dalam diskusi Kemudian Kemudian Kalau berbicara Itu harus Clear Jelas Apapun narasinya Harus pakai dalil data Ya contoh Ketika Anda Mau mempertanyakan Tentang ajaran Yesus Misalkan Yesus ini kok begini A, B, C, D, O Iya saya lihat itu Di dalam Injil Injil apa Blah, blah, blah Sebutkan Begitu juga Sebaliknya Misalkan dari pihak Saya Dari sisi kami Sebagai orang Kristen Mempertanyakan ajaran Islam Oh kok Nabi Muhammad Kok begini Oh kok Allah Ini begini Oh ini ada dalilnya Dalam Al-Quran Surah Nah itu Jadi kita sama-sama Saling punya pegangan Satu sama lain Dan itu menguntungkan Dua belah pihak Maupun pendengar Jadi pendengar Juga selain Terbawa pada alur diskusi kita Yang tektok Dan secara Kondusif Mereka juga mendapatkan Buah-buah dari diskusi Yaitu pengetahuan Pengetahuan yang Bisa jadi Mereka baru dapatkan Pada saat detik Dimana kita Berbicara Jadi Saya selalu bilang kan Aturan ini Tidak pernah dibuat Untuk menguntungkan Salah satu pihak saja Tetapi semua pihak Perasa diuntungkan Tuh Ya Atau paling tidak Ketika Anda tidak bisa Memprofit apa yang kita butuhkan Entah itu data Paling tidak Anda jangan berbicara Omong kosong Contoh begini Saya sering Atau teman-teman Mungkin disini Sering mendengarkan Bagaimana alur diskusi Teman-teman di luar Dari iman Kristen Mempertanyakan tentang Yesus Contoh Yang kemarin Sempat rame Yesus nikah Yesus punya anak Anaknya empat Ada Yesus Datanya dimana Datanya ngutip-ngutip Oh ini dari ini Itu namanya bukan data Itu namanya asumsi Yang disebut dengan asumsi Itu adalah pemikiran Hasil dari Cocokologi Yang tidak pernah ada Diada-adakan Itu asumsi namanya Saya lebih suka pakai definisi itu Ketimbang definisi yang resmi Ya Jadi kalau misalkan Berbicara diskusi Itu datanya harus valid Informasinya harus clear Jelas Ya Itu yang disebut Diskusi yang tidak menjatuhkan Ketika Anda Menyebut diskusi yang menjatuhkan Itu gak cuman menjatuhkan pribadi Tetapi juga menjatuhkan Harkat Dan martabat Diskusi yang berusaha Saya sebagai host Selalu gaungkan Ini bukannya Saya cari validasi ya teman-teman Ini kenapa saya jarang live Karena saya sudah bosan Udah dibilangin berkali-kali Lo nanya 10 pertanyaan Kalau gue masih sanggup jawab Gue bakalan jawab Jangan pusing Jangan bikin orang kesel Jangan bikin orang pening Jangan bikin orang sepanang Itu aja Susahnya minta ampun Padahal tinggal duduk Diam Lo nerima gak terima Gak jadi masalah Dengerin ya Yohansa dan teman-teman Islam Lo nerima dan gak menerima Gak jadi masalah Lo percaya Atau tidak percaya Tidak jadi masalah Ya Hanya cukup Kalau udah nanya Diam Dengerin jawaban Selesai Kamu ucapkan Say thank you Joseph Saya turun dulu ya Next time kita diskusi lagi Bye bye Assalamualaikum Selesai Saya tidak perlu dipuji Saya tidak butuh uang Saya tidak butuh apresiasi Tidak Jadi Sesulit itu kah Selama ini saya mengharapkan diskusi yang seperti itu Ya Jadi jangan seperti nandar Jangan seperti Supei Gue baru naik roomnya Wah ini si bocil ini udah naik aja nih bocil Apa Itu belum diskusi Itu sudah ad hominem Wah bocil ini bocil Apa Saya kalau Saya sudah sering bilang Saya kalau mau diskriminasi orang Mulut saya lebih jahat loh Saya memang tidak pakai kata kasar Tapi kata-kata saya sudah pasti bikin Nyelekit Ya Jadi seperti itu diskusi ya Sorry jadi panjang kali lebar Jadi kalau mau sharing langsung aja Pertanyaannya apa Saya berusaha untuk jawab semampu saya Kalau sudah selesai Silahkan turun Kalau memang Anda berkenan untuk ditanya balik Ya silahkan Silahkan Saya mau ditanyakan Betul Ya sepakat Kalau itu kan istilahnya tadi Untuk ini aja ya Maksudnya Untuk awalan lah Kalau ini ke topiknya gitu ya Ke topiknya Kalau saya kan Iya ke topiknya aja langsung Pertanyaannya Jadi gini Saya itu emang Mempertanyakan Yang ingin saya ditanyakan itu Kan Yesus itu Yang istilahnya Yang saudara aku percayai Tuhan menjelma sebagai manusia Turun itu di abad ke Nama tuh ke tujuh ya Tuhan menjadi manusia abad ke enam Itu bukan Yesus itu Muhammad kali Ya pokoknya Sebelumnya Berarti abad Pokoknya Pas turun Yang jadi pertanyaan gini Bang Kan sebelumnya itu ada Ada jaman-jaman terdahulunya Sebelum Sebelum Yesus turun Ke dunia ya Nah Kan Yesus turun ke dunia itu Dengan tujuan Jadi juru selamat Gitu ya Bang Sepengetahuan saya Dari juru selamat Istilahnya Menebus dosa-dosa Umat manusia Gitu kan ya Bang Nah itu berlaku itu Dari semenjak dia Turun sampai sekarang Atau Meliputi Zaman-zaman ke belakang gitu Soalnya kan Zaman-zaman ke belakang itu Sudah pasti jelas Belum mengenal Dan tidak Mengetahui Begitu Bang Oke Jadi inti pertanyaannya Ketika Yesus Kristus Yang adalah Firman Allah Yang menjadi manusia Tuhan Dan juru selamat Allah bagi kita semua Dan untuk semuanya Apakah keselamatannya itu Hanya pada zaman dia Sampai dengan sekarang Atau Sampai keseluruhan zaman Dari mulai Adam Sampai ke Itu kan inti pertanyaan Saya jawab Yang kedua Opsi yang kedua Dari zaman Adam Sampai dengan kita Kenapa? Ada dalin gak? Yang paling jelas Ada dalam 1 Petrus 3 18-20 Saya bacakan ya Kita baca 1 Petrus 3 18-20 Beginilah firman Tuhan Sebab juga Kristus telah Menderita sekali Untuk dosa-dosa kita Ia yang benar Untuk orang-orang Yang tidak benar Supaya ia membawa Kamu kepada Allah Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi Telah dihidupkan Menurut roh Dan Di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil Kepada roh-roh Yang di dalam penjara Yaitu Kepada roh-roh Mereka yang dahulu Pada waktu Nuh tidak taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap menanti Dengan sabar Waktu Nuh Sedang mempersiapkan Bahteranya Dimana hanya Sedikit Yaitu 8 orang Yang diselamatkan Melalui air bah Itu Kurang Kita baca dalam Roma 5 Kita lihat Surat Rasul Paulus Itu tadi surat Petrus ya Kita lihat nih Kesiniambungan Ajarannya Petrus dan Paulus Nyambung gak nih Petrus bilang Dari zaman Nuh bahkan Sebelum Nuh Kita lihat Ya Dalam surat Rasul Paulus Kepada jemaat Di Roma Ya Kita lihat disini Roma 5 Mana Roma 5 Kita baca dari Perikop Adam Dan Kristus Itu saudara bisa baca Dari Roma 5 Roma 5 Ayat 12 Sampai dengan 1 Perikop itu Sampai 21 Tapi Kita baca Untuk Menjawab pertanyaannya Tadi Apakah Penebusan Atau keselamatan Yang Kristus Provide Tentu berikan kepada kita Itu hanya Di zamannya Sampai dengan sekarang Atau dari zaman dahulu Dahulu Maka kita lihat Dalam surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Roma 5 Ayat 15 Tetapi Karunia Allah Tidaklah sama dengan Pelanggaran Adam Perhatikan Sebab jika Karena pelanggaran Satu orang Banyak orang Yang telah jatuh Di dalam kuasa maut Jauh lebih besar lagi Anugrah Allah Dan karunianya Yang dilipahkannya Atas banyak orang Karena satu orang Yaitu Yesus Kristus Sebab jika Karena pelanggaran Satu orang Maut telah berkuasa Melalui satu orang Itu terlebih lagi Mereka Yang telah menerima Kelimpahan Anugrah dan karunia Kebenaran akan hidup Dan berkuasa Karena satu orang Itu Yaitu Yesus Kristus Perhatikan Ayat 18 Jadi Sama seperti Melalui satu pelanggaran Semua orang Beroleh penghukuman Demikian pula Melalui satu Perbuatan kebenaran Semua orang Beroleh Pembenaran Untuk hidup Sebab Sama seperti Melalui ketidakatan Satu orang Banyak orang Telah menjadi orang Berdosa Demikian pula Melalui ketatan Satu orang Banyak orang Menjadi orang Benar Nah Itu jawabannya Keselamatan yang Kristus berikan Itu kepada semua orang Tidak terlepas Zaman Baik kepada yang Tidak mengenal Maupun mengenal dia Gitu Jawaban simple Praktis dan taktisnya Kalau nanti Mau pakai Alkitab lagi Boleh Kamu nanti baca Dalam Filipi 3 21 ketika Kristus Memberikan keselamatan Buahnya Seperti apa Itu jelas Kok Gitu bro Iya Kalau untuk Berarti Semua kan ya Tadi ya Semua tanpa terkecuali Berarti kan ya Betul Nah Kalau untuk Hitungan Apa Dosa Dan Walaupun kita Nih bang Walaupun misalkan Ada Seseorang yang Mempercayai Yang menerima Yang mengimani Yesus Kristus Gitu ya Tapi Perlilakunya Itu Tidak Mencerminkan Dia itu Mengimani Dalam Kata lain itu Banyak berbuat Dosa lah Apakah Yang Orang tersebut Termasuk Orang yang Masuk dalam Istilahnya Yang diselamatkan Satu itu Yang keduanya Di dalam Kristen Ada Ada ciptanya Antara surga Dan neraka Gak bang Jadi Pertanyaan yang sebelumnya Tadi intinya Tentang apa Ya kan gini Intinya kan Juru selamat Menyelamatkan Umat manusia Terlepas dari itu Kan berarti Tadi saya udah Bertanya Abang jawab katanya Semua tanpa terkecuali Yang Yang mengetahui Dan tidak mengetahui Tadi saya tangkap Itu kan ya bang Nah terus Saya juga kan Saya korelasikan juga Dengan Adanya surga Dan neraka Nah kalau misalkan Pemikiran saya Gini bang Kalau semua Manusia Misalkan diselamatkan Gitu ya Diselamatkan oleh Oleh Kekuasaan Yesus Terus nanti Neraka isinya Siapa Dan juga Apakah Perbuatan Perbuatan Termasuk perbuatan Perbuatan Dosa Manusia Manusia sekarang itu Bisa Bisa diampuni Respond Dengan 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 Buahnya itu adalah Memberikan diri untuk Di baptis Seperti perkataan Tuhan Yesus Dalam Injil Markus Barang siapa Percaya dan Di baptis Ia diselamatkan Ya Jadi keselamatan itu Memang betul Free Percuma-cuma Dalam artian begini Keselamatan yang Kristus berikan oleh Karena kasih Kemurahan Allah Anugerah Allah Tapi anugerah dari Allah Harus kamu terima Makanya kendak bebas Yang Allah sediakan Dan Allah telah Titip kepada manusia Itu pergunakan dengan baik Kendak bebas itu Kenapa dalilnya ada dalam 1 Timotius 2 3-4 Sebab inilah yang berkenan Di hadapan Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yaitu yang menghendaki Supaya semua orang Selamat Dan memperoleh Pengetahuan akan kebenaran Jadi tuh Tidak ada kontradiksi Allah memang menghendaki Semua selamat Karena sesuai bagaimana Ketika Rasul Paulus Menuliskan suratnya Kepada Timotius tadi 1 Timotius 2 3-4 Ini adalah refleksi Dari ketika Yohanes menuliskan Injil Di dalam Injil Yohanes Bapti Gait 16 Apa katanya disitu Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia Sehingga dia Mengkaruniakan Putranya yang tunggal Supaya yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Memperoleh hidup kekal Dan itu dikonfirmasi Oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri Keluar dari mulutnya Dalam Yohanes 5 Ayat 40 Tuhan Yesus bilang Inilah kehendak Bapakku yang di sorga Supaya barang siapa Yang melihat Anak Dan percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Memperoleh hidup kekal Dan Aku Akan membangkitkannya Pada akhir zaman Tuh Kala Tuhan Yesus Jadi keselamatan itu Memang harus Diterima Direspon Dengan kita Jangan Jangan kita Tolak Karena ketika kita Tolak Sama seperti dalam Injil Markus Dimana ketika Tuhan Yesus Bilang orang percaya Dan dibaptis Mereka selamat Mereka yang menolak Dan tidak percaya Bahwa Akulah dia Kata Tuhan Yesus Kamu akan binasa Dalam dosa-dosa Binasa dalam dosa apa? Neraka Karena neraka Adalah keadaan yang kekal Ingat sejatinya Neraka tidak pernah Disediakan untuk kita Neraka hanya untuk Malaikat yang jatuh Yaitu Iblis Dan pengikutnya Kalau disebut pengikut Berarti sama Ia mengikuti jalannya Iblis Bapak segala dustah Yang tidak mau taat Dan tunduk pada perintah Allah Sama seperti bagaimana Iblis Berarti mereka yang tidak mau Menerima rancangan Keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita Binasa Menolak dengan Mentah-mentah Gak mau ah Kan Tuhan bukan manusia Gak mau ah Yesus bukan Tuhan Gak mau padahal Sudah di depan mata Keselamatan itu Bahwa Yesus Menyakatakan dirinya ilahi Gak mungkin Yesus Gak ilahi Wong Yesus Itu pakai sebutan Nama-nama lain dari Tuhan Muka dari Asmaul Husnah Sedari dia masih lahir Masih bayi Malaikat Gabriel bilang apa Kepada Bunda Maria Engkau akan melahirkan Anak laki-laki Dan anakmu itu Akan disebut sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi Perhatikan saudara yang Kristen Ini kata Malaikat Gabriel Kalau di transliterasi Kedalam bahasa Arab Anak Allah yang Maha Tinggi Perhatikan frasa Yang Maha Tinggi Itu kalau ditanyakan Kepada orang Islam Itu nama lain Dari Allah mereka Asmaul Husnah Dari 99 nama Apa itu? Al-Ali Yang Maha Tinggi Tidak ada Satupun sosok Yang diberi gelar Yang Maha Tinggi Selain Tuhan Allah Anda kebet-kebet Alkitab Itu yang disebut Yang Maha Tinggi Itu cuma Allah Yesus Sedari masih Dalam Rahim Ibunya Jalan dalam Rahim Baru dikasih tahu Bahwa engkau akan mengandung Itu sudah disebut Anak Allah yang Maha Tinggi Belum lagi ketika Dia bilang siapa Akulah terang dunia Yohanes 8 Ya Yang jadi closingan Film Apa Kuasa Gelap itu Akulah terang dunia Barang siapa yang berjalan Bersama aku Barang siapa yang mengikuti aku Dia tidak akan berjalan Dalam kegelapan dunia Terang itu Kalau dalam bahasa Arab Apa Nur Makanya Yesus bilang Anakwa nurul lil'alamin Yesus bilang Nurul lil'alamin Ketika Islam mengklaim Bahwa mereka rahmatan lil'alamin Yesus sudah terlebih dahulu Mengklaim dirinya Memberikan keterangan bahwa Anakwa nurul lil'alamin Akulah terang dunia Jadi kurang ilahi apa Back to the topic Ketika berbicara keselamatan Keselamatan harus direspon Ya Dengan sakramen baptisan Ya Gak bisa kamu hanya bilang Sepatah dua patah kata Seperti dalam imanmu Gitu ya Mohon maaf Langsung Creng Selamat enggak Harus buktikan Iman beserta dengan perbuatan Karena dalam Yakobus 2 ayat 19-20 Ya Menyatakan Iman tanpa perbuatan Hakikatnya mati sia-sia Selayaknya bagaimana Iblis yang selalu Tahu bahwa Allah itu satu Ya Kamu percaya bahwanya ada satu Allah saja itu baik Namun setan Iblis pun kebetar akan hal itu Nah Oke Bagaimana Joseph Kalau misalnya ada orang Ngakunya Kristen nih Ya Ngakunya Kristen Tapi Masih hidupnya Enggak kudus Masih suka dosa Masih suka berjinang Rampok Nyuri Boong Pitnah Dan seterusnya Baca 1 Petrus 1 ayat 14-16 Ini ajaran Petrus Yang nanti saya akan korelasikan Dengan ajarannya Paulus Ya Untuk membuktikan bahwa Paulus Ajarannya itu pasti Selalu beriringan dengan Ajaran dari murid langsung Tuhan Yesus Petrus itu murid langsung ya Kalau Anda selalu mempermasalahan Paulus Selalu memverifikasinya dengan ajaran Petrus Nah Kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 Tadi saya sudah buka 1 Petrus 1 ayat 14-16 Kenapa terkebet-kebet Nah kita lihat Disini perikopnya bro Kekudusan dan kasih persaudaran Kita lihat surat Petrus yang pertama ini Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Perhatikan ya Dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia Yang kudus Yang telah memanggil kamu Sebab ada Sorry notifikasi baterai saya lemah Sebab ada tertulis Hendaklah kamu kudus Sebab aku kudus Rasul Petrus mengingatkan kita Dalam persaudaraan kita Di dalam satu tubuh dengan Kristus Harus kudus Berusaha untuk kudus Jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohan Kira-kira Tebakan saudara-saudara Baik yang Islamo-Kristen Rasul Paulus mengajarkan yang sama Gak kira-kira Sama gak Kita cross check ya Coba Saya akan bermain di Surat Roma Masih sama dalam surat Roma Surat kepada jemaat di Roma Maksudnya Surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Roma 12 Ayat 1 Kita lihat Kalau sudah Saudara-saudara Oleh kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepadanya Dan sempurna Sama ya Ajarannya Paulus sama Petrus Ajarannya yang katanya Rasul palsu Gak pernah ketemu Yesus sama sekali Dengan ajaran Rasul Yang bertemu dengan Yesus Yang dipilih oleh Yesus Dari antara Rasul yang lain Primus Interpares Sama Narasinya Plak-plak Outputnya sama Tujuannya satu Nah Tapi Sudah dinasihatkan kayak gitu Joseph tetap gak mempan Buktinya masih banyak tuh Orang Kristen yang Hidupnya masih Tercemar di luar sana Terus gimana tuh Cara mereka Diampuni dosanya Atau gimana Diampuni dong Karena Tuhan Yesus Memberikan kuasa kepada Para Rasul Kita lihat di dalam Injil Yohanes Ya Makanya di kami ada Sakramen pengakuan dosa Bagaimana kita bisa Memohon ampun Melalui perantaran imam Yang adalah In personae Christi Kenapa? Karena Tuhan Yesus Telah memberikan amanat Kepada para Rasul Untuk memberikan ampunan dosa Kita lihat di dalam Injil Yohanes Yohanes 20 Ayat 21 Sampai 23 Kata Yesus Sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak Mengutus aku Sekarang Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus Sekarang aku juga Mengutus kamu Ingat orang Kristen Sakramen imamat Ini dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri Nih Sakramen tahbisan imamat Ini Yesus sendiri Lihat ini Perasa yang digunakan Yesus Sama seperti Bapak Mengutus aku Sekarang aku Kata Tuhan Yesus Aku juga mengutus kamu Sesudah berkata demikian Ia mengumbusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu Mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu Menyatakan dosa orang Tetap ada Dosanya tetap ada Tuh Wah jadi bisa mengampuni Joseph mana buktinya Kok disitu gak ada lagi Tuh mana buktinya Murid-murid itu Bisa Mengampuni dosa Itu bisa Mana Dua Korintus Limat 20 Nih Bat kebet kita Alkitab hari ini Bukti bahwa Ketika ada orang berdosa Kita memohon Perantaran imam Yang adalah Garis suksesi Dari para rasul Tahbisan imamat Ya Kita lihat dalam Dua Korintus Eh Alkitab saya ini loh Apa perlu saya beli Alkitab baru ya Karena udah lecek-lecek Dua Korintus Limat 20 Sorry sorry Jadi curhat Pelan-pelan ya Bukanya Joseph 2 Korintus Limat 20 Perhatikan ya Jadi Kami ini Utusan-utusan Kristus Sebab Allah Menasihati kamu Dengan Perantaraan kami Dalam nama Kristus Kami meminta Kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Ini adalah kalimat Absolusi Ya Kepada peniten Kalau dalam sakramen Pengakuan dosa Yang diucapkan oleh imam Yang disebut dengan Impersona Kristi Ini dalilnya 2 Korintus Limat 20 Sampai 21 Perikopnya Pelayanan Untuk perdamaian Kamu baca Dari ayat 18 Itu akan Mengkonfirmasi Lihat disini Dikatakan apa Semuanya ini Dari Allah Yang dengan Perantaran Kristus Telah mendamaikan Kita dengan Dirinya Dan telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian Itu kepada kami Lihat loh Pendamaian itu Kalau saudara Search dalam bahasa Inggris itu Rekonsiliasi Rekonsiliasi Makanya Sakramen pengakuan dosa Disebut dengan Sakramen rekonsiliasi Bersatu kembali Rekonsiliasi Dengan Allah Itu dalilnya Yohanes 20 Ayat 21 Sampai 22 Diperkuat dengan 2 Korintus 5 Ayat 18 Sampai dengan 21 Ini sudah tradisi Gereja mula-mula Dimana para rasul Yang adalah Diberikan sakramen Imamat oleh Kristus sendiri Mereka bisa Menjadi perantaraan Kristus Untuk mengampuni dosa Dengan Rahmat dari Allah Lihat disini Kata-katanya Semuanya ini Dari Allah Yang dengan Perantaran Kristus Telah mendamaikan Kita dengan Dirinya Dan telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian itu Kepada kami Tuh Jadi kalau kamu nanya Bagaimana orang Kristen Kalau kami orang Kristen Katolik Kami datang Kepada sakramen Pengakuan dosa Sakramen rekonsiliasi Karena itu yang telah Yesus berikan Kepada para rasul Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Kata pendamaian Kata Itulah yang Diucapkan oleh imam Ketika Selesai Mendengarkan Pengakuan dosa Jadi Apakah Seharusnya Seperti itu Ya Itu nanti Dikonfirmasi lagi Dengan Jakobus 4 Ayat 15 Sampai dengan 16 Saling mengaku Dosalah kamu Nanti Dikonfirmasi lagi Dengan surat Rasul Paulus Barang siapa Yang menerima Tubuh dan darah Kristus Dalam keadaan Tidak layak Ia mendapatkan Penghukuman Atas dirinya Itu sebab Tradisi yang Dipertahankan oleh Ajaran Kristen Sejati Seperti dalam Gereja Katolik sekarang Ketika Anda ingin Menyambut Komuni Tubuh dan darah Kristus Tidak boleh Dalam keadaan Dosa berat Harus Setidak-tidaknya Melakukan Pengakuan dosa Gitu bro Jadi aturan Dalam kekristenan Itu sangat ketat Walaupun kami Tidak sekuar-kuar Islam Yang hanya Basic teoritisnya 100% Praktiknya 0 Kuar-kuar Aja gak ngerti Tapi kalau di kami Kebalikan Oke Teoritisnya Memang kelihatannya Gak terlalu Gimana-gimana Biasa aja Tetapi praktikalnya Itu sudah Mengakar kuat Tumbuh ada Di dalam diri Setiap orang Kristen Sejati Makanya kami Tidak asing Dengan bagaimana Ketika amanat Tuhan Yesus Memberitakan Injil Yang dimaksud Pengajaran itu Secara keseluruhan Yang kami terima 7 sakramen Dari mulai Dari sakramen Oh gak ada Gak ada yang berisik Berisik Gak ada Gak ada yang bunyum Cudup 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 Gak ada Ya You know what I mean Gak No 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 Ski di papap No 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 It's nonsense Karena Tuhan Yesus Sudah bilang apa Kamu sesat Di surga Tidak ada kawan mawin Kita hidup Sebagai mana malaikat Hidup Memuji dan memulihkan Allah Hidup dalam roh Tidak ada kawan mawin Di surga Ya Jadi di surga Adalah Pertemuan secara Sempurna Tata muka kita Dengan Allah Nah Jadi Kalau Joseph bilang Justru Allah Ingin kita Masuk surga semua Salah gak Enggak Memang itu Kan tadi Dalilnya dari awal Kita sudah tahu 1 Timotius 2 3 sampai dengan 4 Mengedaki supaya Semua orang diselamatkan Dan memperluh Pengetahuan akan kebenaran Bener kan Kalau saya bilang Allah tidak Menyediakan manusia itu Untuk di neraka Tetapi karena Pilihan manusia sendiri Itulah yang akhirnya Menentukan posisi final dia Neraka atau surga Dua-duanya kekal loh Ya Bro Yawansa Orang sudah di neraka Tidak ada lagi Pengampunan bagi dirinya Siksaan neraka Api neraka Itu tidak ada lagi Yang bisa menyucikan dosanya Makanya keadaan yang Kalau kamu maksud Apakah ada Yang disebut dengan Api Masih ada penyucian Disebut dengan Api penyucian Atau purgatori Dan itu It's totally different Karena Api neraka Api penyucian Konteks yang berbeda Api penyucian Disebut sebagai Surga yang tertunda Bukan neraka Sekali lagi neraka Kekal untuk iblis Dan pengikutnya Selesai Api penyucian adalah Untuk orang Kristen Yang masih perlu dimurnikan Dosa-dosanya Yang pada saat Di titik dia mengalami Kematian Ya oleh karena Natur dosa Dia tidak sempat Bertobat Dan tidak sempat Mengakui dosanya Disitulah kondisi Yang masih bisa diampuni Karena Tuhan Yesus Menggunakan Perumpamaan Tentang Seorang yang Dipenjara Kita lihat di dalam Matius 5 Ayat 25 Kita baca ya Perumpamaan Tuhan Yesus Matius 5 nih Perumpamaan tentang Orang yang Dipenjara Kita lihat Matius 5 Ayat 20 Mana nih 21 ya Saya baca dari 21 nih Perikopnya tentang Kemaraham Matius 5 21-26 Kamu telah mendengar Bahwa kepada nenekmu Yang kita Dikatakan Jangan membunuh Siapa yang membunuh Harus dihukum Namun Aku berkata Kepadamu Setiap orang Yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Perhatikan Siapa yang mencacimaki Saudaranya Harus dihadapkan Kemahkamah agama Dan siapa yang Berkata jahil Harus diserahkan Kedalam neraka Yang menyala-nyala Sebab itu Jika engkau Mempersembahkan Persembahanmu Di atas mesbah Dan engkau Teringat Bahwa saudaramu Sakit hati Terhadap engkau Tinggalkanlah Persembahanmu Di depan mesbah itu Dan pergilah Berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Segeralah berdamai Dengan lawanmu Selama engkau Bersama dia Di tengah jalan Supaya Lawanmu itu Jangan menyerahkan Engkau Kepada hakim Dan hakim itu Menyerahkan engkau Kepada pengawal Dan engkau Delemparkan Kedalam penjara Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Engkau Tidak akan keluar Dari sana Sebelum engkau Membayar utangmu Sampai lunas Perhatikan gak tadi Yesus memberikan Perbedaan antara Orang yang dihukum Ke penjara Dan orang yang dihukum Sampai Ke neraka Kekal Orang yang mengatakan Saudaranya jahil End up Neraka Orang yang belum Berdamai dengan Saudaranya yang bertengkar Sakit hati End up nya dimana Di penjara Tuhan Yesus Berikan apa Perumpamaan Dia tidak akan Keluar dari penjara Sampai dia Membayar Hutang lunas Saudara Dijavu gak Gue tadi kan Sempet bilang ya Sebelumnya Tadi saya Sempet bilang tadi Mem Apa Mem Bacakan 1 Petrus 3 18-20 Di ayat 19-20 Itu kan digunakan Kata penjara Udah inget gak Yesus menggunakan Kata penjara Dalam Matius 5 Untuk memberikan Perumpamaan Ada suatu Kondisi Dimana ada orang Yang karena Kesalahannya Belum Terlunaskan Terbayarkan Dia tidak bisa Keluar dari penjara itu Sampai dia Melunaskan itu Baru di Keluarkan dari penjara Itu yang disebut Dengan api purgatori Penyucian Nah kita lihat Di dalam 1 Petrus 3 18-20 Ini kata penjara Juga nih Pulake Nih 1 Petrus 3 Ayat 18 Yang tadi sempat Kita bacakan Sebab juga Kristus telah Menderita sekali Untuk dosa-dosa kita Ia yang benar Untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kamu Kepada Allah Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi telah dihudupkan Menurut roh Dan di dalam roh itu juga Perhatikan Ia pergi Memberitakan Injil kepada roh-roh Yang di dalam Penjara Yaitu kepada roh-roh mereka Yang dahulu pada waktu Nuh Tidak taat kepada Allah Perhatikan loh Pada waktu Nuh Bayangin Sambil visualisasi Sambil inget-inget Kisah perjanjian lama Kisahnya Nuh Ya Kisah banjir Apa? Banjir bandang Itu yang melewati bumi Yaitu kepada roh-roh mereka Yang dahulu pada waktu Nuh Tidak taat kepada Allah Ketika Allah Tetap menanti Dengan sabar Waktu Nuh Sudah mempersiapkan Bahteranya Dimana hanya sedikit Yaitu delapan Orang yang diselamatkan Melalui airbah itu Lihat Roh-roh yang waktu Nuh Di zaman airbah itu Di zaman bencana airbah Dalam perjanjian lama itu Mereka ada dimana? Penjara Rasul Petrus Menuliskannya roh-roh itu Sudah dalam penjara Sama gak dengan Matius 5.25 Ketika Tuhan Yesus Memperumpamakan Keadaan seseorang Yang dia ditahan Diserahkan kepada hakim Hakim menyerahkan Kepada pengawal Pengawal masukkan Kedalam penjara Dia tidak akan keluar Dari dalam penjara Sampai dia Melunasi semua Denda Atau Kesalahannya Itu yang disebut Dengan keadaan Yang dalam ajaran Gereja Katolik Api Purgatorium Kepada kita Yang Masih ada denda Dalam tanda kutip Dosa-dosa Yang belum diselesaikan Tuh Ayat Alkitabnya jelas Biblikalnya jelas Ya Jadi kata penjara itu Dan itu sekali lagi Beda dengan neraka loh ya Saya tadi sudah bilang Perumpamaan tentang Api Penyucian Adalah surga yang tertunda Karena orang keluar dari Api Purgatorium Itu ke surga Sudah kudus Gak akan kembali ke neraka Gak ada istilahnya itu Ada poin-poin Nanti poinnya minus Poinnya minus Nanti jadi ke neraka Tidak ada Api Purgatorium Adalah surga yang tertunda Karena sesungguhnya Itu adalah keadaan Dimana kita masih Setengah kudus Sementara surga Sudah pasti kudus Seutuhnya Kenapa saya bilang Setengah kudus Orang yang percaya Dalam Kristus Jamin Bang Aduh Belum kelar Udah lowbed Baru mau nanya Baru mau nanya Terima kasih Halo Ya saya lupa charger guys Baru nyala lagi Kemana dia tadi Sorry ya Tadi kan memang Sempat saya Di tengah-tengah Pembicara Saya bilang Sorry ini notifikasi Baterai saya low Memang Baterainya itu Ini baru mati Ini sudah nyala lagi Karena baru saya charge ulang Mohon maaf ya Jadi terpaus jadinya Gue baru Ini lagi Soalnya memang Sudah kebiasaan Kalau sudah live itu Sudah tidak ingat Ingat baterai Walaupun sudah ada Notifikasi kan Biasanya kalau dari itu Dia ada 10% 5% Nah gitu Gitu Aduh Udah ya Ngantuk Bosan Bye-bye Gupatin ya Gak bohong Bercanda 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 Oke kita lanjut ya Dia minta naik lagi Bercanda Bercanda Ya Udah Normal lagi bang HPnya Udah bisa Saya emang normal terus bro Ini HPnya aja Handphone Saya yang nanya handphone bang Iya Handphone yang normal terus Karena memang Baterainya aja Yang selupa saya charge Bener bang Saya dari tadi Bener-bener Gini dong Nyimak ya Bener-bener istilahnya Apresiasi lah Apresiasi yang Sangat-sangat Besar dengan Apa Konsisten dan Tandanya abang Bener-bener Melaksanakan apa yang Dianjur Apa Kan ada keterangan ya bang Ada keterangan bahannya Kabarkanlah injil gitu kan ya Di agama abang ya Tugas Iya Betul Untuk konteks itu Bener-bener saya Apresiasi bang Walaupun mungkin Tidak Tidak merubah Keyakinan saya Cuma menambah Pengetahuan ya bang Menambah pengetahuan Perihal Oh ini Korelasinya dengan ini Nah terus Untuk nyambung Pertanyaan yang tadi bang Itu kan Apa Penebusan dosa itu kan Sebelumnya juga Sempat ada ya yang Penyembelihan domba itu ya Iya Kurban dalam perjanjian lama Betul dalam kitab imamat Betul Mempersembahkan kurban Ya Nah berarti itu adalah Istilahnya Langkah-langkah pertama Namun gagal Begitu ya Berarti Ibrani 10 Hukum Taurat itulah Nyalah bayangan-bayangan Dari apa yang akan datang Yaitu Kristus Jadi hukum Taurat Apa yang ada dalam Perjanjian lama itu Nyalah bayangan Dari apa yang akan datang Yaitu Kristus Makanya di dalam Ibrani Dikatakan Kristus telah menyatakan diri Yaitu Sang Firman Allah Menjadi manusia Anak Yang telah Bapak Tetapkan Dan telah Berikan kepada dunia Dia lah yang menyatakan itu Kepada kita semua Makanya penyataan diri Kasih Bapak Itu lebih jelas Di dalam diri Yesus Kristus Sebagai Firman Allah Yaitu anaknya yang tunggal Begitu Betul Hukum Taurat Hukum Taurat hanya bayang-bayang ya Nih Saya bukakan Ibrani 10 Kalau kamu bertanya tentang Perjanjian lama Tentang Penyelambelian Dan seterusnya Itu dalam Ibrani 10 Jelas dikatakan kok Nih bentar Ibrani 10 apa Ibrani 11 ya Jadi lupa Bentar Ya Ibrani 10 Ayat 1 Perikopnya persembahan yang sempurna Ibrani 10 Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat bayangan saja Dari hal-hal baik yang akan datang Dan bukan wujud Dari hal-hal tersebut Karena itu Dengan kurban yang sama Yang setiap tahun Terus menerus dipersembahkan Hukum Taurat Tidak mungkin Menyempurnakan mereka Yang datang beribadah Sebab jika hal itu mungkin Bukankah orang Tidak mau mempersembahkan kurban lagi Sebab mereka yang melakukan ibadah itu Tidak sadar lagi Or akan dosa Setelah disucikan Sekali untuk selama-lamanya Tetapi justru Dengan kurban-kurban itu Setiap tahun Orang diperingatkan Akan adanya dosa Jadi memang betul Hukum Taurat itu Hanyalah bayangan Dari apa yang datang Yaitu Kristus Makanya Kristus Adalah Kurban yang sempurna Sekali dan untuk selamanya Yang kekal Begitu Apa lagi Iya Perihal itu yang Penyembelihan itu Berarti Kalau saya kan Setahu saya gini Jadi Pernah ada Ritual lah Semacam Semacam menurunkan Menurunkan Seruan ya Perintah Untuk membersihkan Dosa-dosa Melalui ritual Penyembelihan Penyembelihan Hewan Kurban lah Kurban Domba Nah apakah Apakah itu Kan itu Dari Mulai Pertama turun Seruan itu Sampai ke Yesus itu kan Waktunya jaraknya lama Berabad-abad itu kan Sampai dari Dari pertama Dari pertama Diberitahukan Bahwasannya Penebusan dosa itu Melalui penyembelihan Domba Sampai ke Turunnya Yesus Melalui Bunda Maryam Itu Itu kan Berabad-abad itu ya Waktunya Seling waktu yang berabad-abad Sejak Abraham Musa Yaya Den Ya Nah Apakah itu Istilahnya Termasuk Dalam Yang Apa Proses yang gagal Itu bang Bisa Atau Seperti apa Gitu Makanya Dibilangin itu Hanyalah bayangan Bayangan dari Bayangan dari Apa yang akan datang Yaitu Kristus Itu hanyalah Tipe Hanyalah nubuatan Dari penggenapan Yang Kristus Lakukan Secara keseluruhan Yesus disebut Sebagai imam yang agung Dari keturunan Suku Lewi Dan seterusnya Itu adalah bayangan Dan penubuatan Gitu Dan tidak ada gagal Nggak disebut gagal Disitu Bukan gagal Ya Bukan gagal Karena kan zaman terakhir Itu kan Yohanas Pembaptis Ya kan Kementara itu berlaku Sampai Yohanas Pembaptis Nah Kristus datang Setelah dia menyatakan dirinya Maka Yohanas Pembaptis Mengenalinya Inilah Anak domba Allah Dialah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Gitu Jadi Bukan gagal Kan tadi dibilang Bahwa Itu adalah Bayangan saja Dari hal-hal baik Yang akan datang Ya Bukannya gagal Gagal itu berarti Apa? Nggak berhasil sama sekali Nggak Bukan gagal Ya Karena justru Dalam hukum Taurat Segala sesuatu Disucikan dengan darah Dan tanpa penumpahan darah Tidak ada Pengampunan Gitu Jadi Sesuai dengan Ibrani 8 Dikatakan Kristus adalah Pengantara Dari perjanjian yang baru Gitu Makanya disitu Dikatakan apa? Namun Kristus telah datang Sebagai imam besar Untuk hal-hal baik Yang akan datang Ia telah melintasi Kemah yang lebih besar Dan lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh Tangan manusia Artinya Tidak termasuk Ciptaan ini Dan ia telah masuk Satu kali untuk selama-lamanya Ke dalam tempat kudus Bukan dengan Membawa darah Kambing jantan Dan darah anak lembu Tetapi dengan Membawa darahnya sendiri Dengan itu Ia telah mendapat Kelepasan yang kekal Tuh Ya Jadi Yesus itu disebut Sebagai pengantara Dari perjanjian yang baru Ya Tidak dikatakan Gagal disitu Justru Hal-hal baik itu Telah dipersiapkan Untuk Kristus Dan Kristus menyatakan Bayang-bayang Dari hal-hal baik itu Begitu bro Iya soalnya kan Kalau Di pikiran saya Kan Maha kuasa ya bang Maha kuasa itu Kenapa enggak Dulu aja gitu Pas Enggak usah istilahnya Enggak Kalau penebusan itu Enggak usah Melalui bayang-bayang Dahulu Langsung aja kan Kapanpun Bisa Terus juga Kalau sekarang kan Maaf nih ya bang Saya mengutip dari Kita bilang Oknum lah Oknum-oknum yang Suka menyeleweng-nyelewengkan Bahasa Sering juga terdengar Bahasanya Apa yang saya Imani itu Dan apa yang saya Percaya itu Semacam kayak ada Keluar bahasa Nabi Nabimu itu Belakangan Mengutip-mengutip Dan lain-lain lah Banyak pokoknya Kalau dijelaskan Kenapa Kekuasaannya Yesus Tidak bisa Mencegah Turunnya Nabi Nabi yang saya yakin Nabi Muhammad Sampai Ke sekarang Istilahnya Bisa disebut Di Indonesia itu Mayoritas Begitu Begitu bang Ok Begini ya Kalau kamu menyebutkan Bahwa kenapa Tuhan yang maha kuasa Itu tidak Justru sama Dengan pola pikir yang sama Kenapa Tuhanmu justru Menghendaki supaya Ada orang Kristen Kenapa gak dari dulu Aja orangnya Islam Sama kan Kenapa gak diem aja Duh Tuhanmu Gak perlu ngutus-ngutus Muhammad Nabi-Nabi Pendahulunya Muhammad Untuk menjelaskan Tentang Islam Kenapa harus ada Islam Adanya di abad ke-7 Jadi ngerti gak Jadi paradoks itu Gak akan selesai Kalau misalkan Pemahaman pola pikir kamu Yang berantakan itu Dibawah kepada Teologi Membahas tentang Bagaimana kemahkuasaan Allah Bahwa Allah Ketika menjadikan sesuatu Nubuatan dan penggenapan Itu selalu tepat waktu Tidak ada yang terlambat Tidak ada yang kecepatan Ya Jadi jangan bermain Dengan paradoks Yang justru akan menjadi Bumerang bagi dirimu sendiri Oke Nah terus Kemudian Kamu mempertanyakan Kemahkuasaan Yesus Dengan Adanya ajaran kamu Yang secara tidak langsung Kamu verifikasi Bahwa ajaran kamu Menghambat Dalam tanda kutip Keselamatan yang telah Allah kami sediakan Yes Saya harus jujur Terserang Tuhan Yesus Pernah berfirman Di dalam Injil Dia katakan bahwa Celakalah dunia Dengan segala penyesatannya Memang Penyesatan itu harus ada Tetapi celakalah Yang mengadakannya At some point The Bible Told us Di some point yang sama Alkitab kasih tau Kita bahwa Ilalang dan gundung Harus tumbuh beriringan Ya Supaya waktu dituai Kita tahu Ya Mana kelompok ilalang Mana kelompok gandung Jadi paham ya Bahwa ketika berbicara Mengenai ada orang yang sesat Dan orang tidak tersesat Justru itulah Providencia Dei Bagaimana Begitu baiknya Allah Seperti yang Tuhan Yesus Katakan juga dalam Injil Ya Bentar Saya lupa ayatnya dimana ya Bentar Saya gak mau Gak pakai ayat Matius 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 berapa ya Nah Matius 5 ayat 45 Kita bacakan Matius 5 ayat 45 Kita bacakan ya Mengenai orang-orang yang Jahat Orang-orang baik Orang-orang sesat Orang-orang apalah ya Nih kita lihat nih Secara keseluruhan Dalam Matius 5 Karena Tuhan Yesus yang begitu baik Allah yang begitu maha adil Maha rahim Ya maha murah Kita lihat Matius 5 ayat 45 Nih disini dikatakan apa Nih ya Dengan demikian Kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga Sebab ia Menerbitkan mataharinya Bagi orang yang jahat Maupun orang yang baik Dan menurunkan hujan Bagi orang yang benar Maupun orang yang tidak benar Tuh Yesus mengajarkan itu Kepada kita Jadi memang justru Dengan adanya kejahatan Dan kebaikan Itu bukti bahwa Allah mengasihi So at the end Ya kerahiman Yesus Itu selalu akan menang Gitu Kenapa Ya contoh Ketika berbicara Mengenai ajaran Yang kamu katakan Berasal dari Nabimu Yang namanya itu Muhammad Itu kan sempat waktu itu Islam itu ingin Menggempur Eropa Dengan benteng terakhir Itu di Wina Austria Ya Austria ya Bukan Australia Karena kita berbicara Eropa Bukan bunuh Asia Apalagi Australia Iya Nah Ketika Islam Sudah menggempur Dengan kekalifahannya Pada masa Paus Pius Dimana Pada saat itu Paus Menyerukan Negara-negara Kristen Untuk bersatu Dengan Liga Suci Untuk mempertahankan Benteng terakhir Kekristenan di Eropa Supaya tidak digempur Islam Tidak jatuh ke tangan Islam Seperti Konstantinopel Maka pada saat itu Di bulan Oktober Tahun abad 15 Ya Diserukan Untuk Berdoa Melalui perantaraan Bunda Maria Yang ditujukan Kepada Tuhan Yesus Yaitu doa Rasario Secara strategi Dan secara jumlah militer Ya Tentara Antara Liga Suci Negara-negara Kristen Yang bersatu Dengan kekalifahan Pada saat itu Kalah jumlah Sehingga Kecil kemungkinan Bahwa kekristenan Pada saat itu Di Eropa Masih bertahan Tetapi Mereka Selesli Ajaibnya Mujizatnya Justru Keadaan Berputar kebalik Ya Kartu Uno Reverse card Maksudnya Islam Yang Kalah Walaupun Secara jumlah Sekali lagi Mustahil bagi Kristen Untuk menang Berkat doa Rasario itu Sehingga pada bulan Oktober Sekarang ini Kami rayakan Sebagai bulan Rasario Dan itu disebut dengan The Battle of Lepanto Perang Lepanto Yang mendasari Bulan ini Jadi itu bukti Dari sekian banyak Mujizat Sebenarnya banyak lagi ya Bagaimana Peran Kristus Dengan Bunda Maria Dengan orang-orang Kudus lainnya Yang justru Melepaskan kita Dari belunggu-belunggu Penyesatan Tapi once again Memang tidak secara One hundred percent Orang-orang yang sekarang Sesat dan orang-orang Yang berada di luar Kristus Itu semuanya Dikonversikan kepada Kristus Cara kerja penyelamatan Allah itu tadi Kita sudah bahas Di awal bang Harus direspon Dengan kendak bebas Betul Gak bisa dengan Kemudian Allah Menjentikan jarinya Itu namanya Bukan Allah You're talking about Robot Not God Ya Aneh kalau misalkan Dikatakan Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Untuk selain beribadah Kepadaku He's not God Trust me Itu bukan Tuhan Itu robot Itu sedang menciptakan robot Itu kamu sedang Di program Sedang disuntik program Itu bukan namanya Tuhan yang berbelas kasih Itu Tuhan yang diktator Yang maunya Kau itu harus tunduk Kalau kau tidak tunduk Aku tidak mau Tidak sudi Sampai ada dalil Jika kamu tidak berbuat dosa Allah akan menggantikan Umatmu dengan umat yang berdosa What kind of God is this Saya rasa Tuhan justru Menghendaki kita selamat Once again Tetapi ada Tuhan Di iman yang lain Ilah-ilah lain Itu mengatakan bahwa Kalau kamu tidak berdosa Niscaya Allah akan gantikan Dengan umat yang berdosa It's kind of weird Justru Tuhan itu Tidak mau Manusia binasa Karena sejatinya Kejatuhan dan ketidaktaatan Adam Bukan Allah yang memisahkan diri Tetapi manusia yang memisahkan diri Dari Allah Ya Dalam iman kekristenan Tidak pernah ada Kisah bahwa Allah yang memisahkan diri Dari manusia Sedari mula Manusia yang memisahkan diri Dari Allah Sehingga Allah Yang Ketika dalam kitab kejadian Mencari keberadaan Adam Justru itu kerahiman Allah tuh Dari situ Adam Dimanakah engkau Itu bukti bahwa Sekalipun kita telah berpisah Allah masih mencari Dan Ingin bersatu dengan kita Ya Itu bukti Maharahimnya Allah Jadi kesesatan yang ada Di dalam ajaran di luar Kristus Itu bukti bahwa Allah itu begitu mengasih kita Dengan tetap membiarkan Orang baik dan orang benar Orang jahat dan orang Beriman Begitu Jadi jangan ngomongin soal jumlah Karena kuantitas Kuantitas itu tidak memastikan jumlah Tidak memastikan kualitas Ya Kuantitas itu tidak sama dengan kualitas Jumlah yang banyak Tidak berhitungan dengan kualitas Buat apa Ya Paham ya maksudnya Kalau kuantitasnya banyak Kualitasnya 0 juga buat apa Nothing Dalam study Saya ambil contoh Kasus strategi perang Itu sudah bukti kan Majority Yang paling banyak Jumlah pasukan Islam Melawan Pasukan Liga Suci Orang-orang Kristen Pada Battle of Lepanto Tapi at the end Quality yang berbicara Bukan quantity Begitu ya Bro Yamsa Jadi Sekalipun Islam menjadi mayoritas Itu tidak menjadi bahan pemenaran Gitu Apakah nanti Atheis akan berkembang Dan menjadi banyak Apakah kamu masih punya Prinsip yang sama Bahwa dengan adanya jumlah Maka bisa dikatakan benar Gak juga bro Banyakan tikus Daripada manusia Apakah kita lebih hina Daripada tikus Gitu bro Yamsa Berarti Iya berarti Intis harinya itu Istilahnya beda lah ya bang Jadi bener-bener beda Jauh pemahaman Bukan 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 salah dan benar ya Kalau Kalau saya pun tidak Tidak terima Kalau disalahkan Dari tadi pun saya tidak menyalahkan loh bang Saya bertanya ya Saya tidak menyalahkan Itu kan karena Itu kan Saya tidak ingin menyalahkan Keyakinan orang lain Walaupun Mungkin Di Agama saya Dan di agama abang itu Menyerukan Istilahnya Menyerukan Kebenaran itu Sebagai Salah satu kewajiban Bagi umat Gitu kan ya Apa yang diserukan abang Dengan keyakinan abang Dan apa yang diserukan saya Dengan keyakinan saya Cuma kita diskusikan Ternyata Hasilnya berbeda Gitu bang Bukan Bukan tentang benar dan salah Kalau benar dan salah Jelas Mungkin untuk Manusiawinya Kita tidak bakal terima Gitu bang Jadi kan saya Istilahnya cuma bertanya lah Bertanya tentang Ya yang Istilahnya Yang mengganjal Yang mengganjal Di pikiran saya kan Kalau Kalau istilahnya sudah dijelaskan Oh seperti itu ya Kesimpulannya kan Oh iya berbeda Gitu bang Walaupun kan tadi Banyak juga tuh Yang di bawah Yang berkomentar kan Istilahnya Dikait Yang dibahas Hanya Nabi Muhammad Saja Karena kalau saya kan Istilahnya Mengimani itu kan Nabi itu dari Adam Sampai ke Muhammad Terus dari Kalau kitab kan Walaupun dibilangnya Mengkutip-kutip Itu kan Kalau di saya itu Menyempurnakan Yang empat kitab itu Makanya Makanya Sekarang yang di Percaya oleh saya itu Kitab Suci Al-Quran Saya tanya Saya tidak mau menyalahkan Apa-apa Tidak ada masalah Dengan Anda punya Kehakenan Saya tanya Anda tadi bilang Menyempurnakan Empat kitab Berarti Empat kitab itu Belum sempurna ya Ketika Al-Quran Menyempurnakan Tiga kitab ya Bukan empat Empat itu Termasuk Include Al-Quran Loh Hati-hati Kalau perlu Disempurnakan juga Saya juga bingung Nanti Tiga Tiga bang Tiga Salah Saya salah bicara Tiga kitab Yang perlu disempurkan Al-Quran Saya yang mengimani Empat Mengimani Empat kitab Dan ya Kitab Al-Quran itu Di kepercayaan saya itu Membenarkan Istilahnya Membenarkan Dan Menyempurnakan Kitab-kitab terdahulunya Seperti itu Menyempurnakan Kitab-kitab terdahulu Membenarkan Dan menyempurnakan Membenarkan Dan menyempurnakan Memangnya kitab-kitab terdahulu Yang nurunin itu siapa? Yang nurun Yang nurun Itu kan firman Allah Itu firman Allah Firman Allah Melalui Menurunkan wahyu Kepada nabi-nabinya Menurunkan wahyu Kepada nabi-nabi Dan menurunkan Kepada Nabi-nabi Dan itu berasal dari Allah Allah itu Maha kuasa gak? Gimana bang? Allah Maha kuasa gak? Kuasa Maha sempurna gak? Sempurna Kenapa dia harus Melewati tiga fase Untuk akhirnya Dia punya projek Akhirnya final Nah itu Itu Pertanyaannya yang sama Seperti tadi yang saya tanyakan Seperti itu Makanya kan Makanya tadi saya simpulkan Akhir itu Walaupun Pada intinya itu Istilahnya Step by stepnya itu Bisa dibilang Sama mirip lah Cuma kan tetap Untuk penjabarannya berbeda Saudaraku Maksmur 119 Ayat 142 Menegaskan Bahwa kebenaran Allah adalah kekal Tak tergoyahkan oleh waktu Atau keadaan Kebenaran ini bukan hanya konsep Tetapi diwujudkan dalam tauratnya Hukum yang sempurna Dan penuh kuasa Menjadi cahaya penuntun hidup Yang benar bagi umat manusia Dengan taurat Allah meneguhkan Bahwa hanya melalui jalannya Kita dapat menemukan Kebenaran sejati yang abadi Yang tidak akan pernah Pudar atau berubah Semoga kita selalu diberikan Kekuatan Dan hikmat Untuk hidup dalam kebenarannya Menjalani setiap langkah Sesuai dengan kehendak Allah Yang kekal dan sempurna Amin